assalamualaikum welcome back to my channel mama gimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat wafiat ya amin sekarang saya udah ada di minimarket rencananya mau jajan-jajan sedikit untuk satu minggu kedepan jajannya juga biasanya sekalian untuk menambah cemilan-cemilan yang dibawa juga paksu sama anak ke sekolah ini saya lagi ambil spaghetti tadi ya mak ya spaghetti yang ada aja di sini biasanya memang kalau spaghetti lebih murah di supermarket ya tapi ya udah deket rumah aja terus juga ada perlu saya keju melt karena di rumah masih ada ada smoked beef belum saya pakai tapi kelengkapannya kurang terus juga saya lagi ambil ini tepung pancake mau saya bikin pancake atau apa ya waffle gitu lah ya pokoknya buat cemilan-cemilan aja gitu ya roti tawar juga di rumah udah habis udah wayahnya udah wajib untuk di stok kembali karena ini yang paling cepat untuk dibikin snack terus juga yakult saya cari yakult yang biru ternyata lagi nggak lagi nggak ada lagi kosong adanya yang biasa terus saya ambil juga sereal ini nanti mau saya aduh pokoknya lagi pengen yang manis-manis nimut saya ya mak sampai rumah ya udah langsung aja dibongkar supaya kerjaan juga nggak makin numpuk kalau misalnya dibiarkan begitu aja beresinnya nanti ditunda-tunda pekerjaan jadi akan tambah banyak karena juga saya harus buka warung belum juga masak untuk makan siang karena tadi baru kalau weekend gitu harusnya saya udah masak ya tapi saya cuma masak sarapan aja kali ini jadi ya makan siangnya belum dibikin deh nanti lagi setelah semuanya beres ya satu-satu diselesaikan saya kalau weekend pengennya tuh ya ikutan weekend juga ya ikutan santai tapi yang namanya ibu-ibu yang namanya mama yang udah jadi ratu rumah tangga di rumahnya masing-masing weekend itu adalah waktu tersibuk sih ya menurut saya karena semua anggota keluarganya ada di rumah jadi ya me time-nya juga jadi lebih sedikit tapi enaknya ditemenin sama keluarga untuk spageti dan tepung pancakenya saya simpan di kabinet yang biasa saya menyimpan bahan-bahan makanan ya tapi kalau yakult dan keju udah pasti masuk ke kulkas untuk roti saya simpan di lemari makan bagian luar supaya mudah dijangkau saya ngemil dulu ya ma aduh nih akhir-akhir ini mungkin karena lagi datang bulan ya jadi bawaannya tuh kepengennya yang manis-manis aja gitu ya supaya nambah mood supaya nggak males gitu ya ngelawan males pada saat hormon menstruasi lagi males-malesnya itu Masya Allah ya rasanya ya udahlah jadi nggak apa-apa pakai susu yang ada di rumah pakai susu kental manis aja pakai air sangat dulu diseduh supaya dia larut terus baru ditambahkan air nah karena ini pakai susu kental manis jadi sebenarnya ini udah manis ya susunya tadi saya cari rasa strawberry yang biasa gitu ya Mak saya suka pakai sereal pakai susu strawberry tapi susu stroberinya nggak ada yang saya mau jadi ya udahlah pakai susu aja yang ada di rumah lebih hemat tapi juga tetap enak serealnya ini rasanya seperti ada rasa buah-buahan gitu ya Mak jadi meskipun dia manis nggak bikin mahteh dan rasanya juga tetap segar abis selesai ngemil ya udah langsung aja cuci piring ya mumpung singnya ini tidak terlalu banyak kalau udah numpuk lebih banyak lagi aduh bikin tambah males ya Mak bikin mood kita jadi naik turun lagi mood saya maksudnya ya ya kadang-kadang yang seperti ini memang bikin stress tapi ya kalau misalnya kita bisa nyicil cucian kita bisa mengurangi stress juga di rumah jadi nggak lebih cepat marah-marah dan moodnya terjaga seharian agak siangan udah hampir memasuki waktu zuhur biasanya saya waktu buka warung itu saya pergunakan untuk isoma istirahat sholat dan makan tapi kalau weekend ditambah dengan masak makan siang dan makan malam jadi ya sekalian aja waktunya gitu ya Mak dan kalau misalnya weekend itu ya saya pengennya nyantai-nyantai aja gitu dari pagi pokoknya santai aja nggak kayak hektik kalau tiap pagi tiap hari anak-anak sekolah dan paksu juga berangkat kerja pengennya weekend itu jadi santai jadi mak waktu masaknya itu dimundurkan jadi siang hari dan sekalian pada saat mau makan siang nah ini sekarang saya lagi mau bikin sayur kacang aja kacang merah sebenarnya ini adalah sisa sayur terakhir belanja bulanan eh belanja bulanan belanja mingguan kemarin ya Mak belanja mingguan yang pertama ini sisanya masih ada terus nanti saya juga mau masak ayam kecap ajalah ya saya nggak mau banyak mikir lah pengennya langsung jadi gitu bukannya saya nggak mau beli karena pada saat dilihat menu-menunya itu lagi itu lagi ayam goreng lagi ayam penyet lagi ada juga yang saya suka tapi nggak mungkin kalau saya beli di waktu sekarang gitu ya harganya mahal aduh jadi udah balik lagi ke makanan rumah makanan sederhana lebih lebih hemat lebih sehat untuk sayur kacangnya saya pakai irisan bawang merah bawang putih dan sedikit sisa daun bawang bagian batangnya yang putihnya itu ya cukup untuk memberikan aroma untuk sayur kacang karena saya belum bikin bumbu putih atau bumbu halusnya yang biasa saya pakai masak untuk segala masakan saya di rumah untuk kacang merahnya sendiri masih fresh ya kayak emak-emak lihat nih karena sebenarnya ini umur simpannya sudah lebih dari satu minggu satu minggu lebih lah ya dan keadaannya juga masih sama seperti waktu saya beli karena kacang merahnya langsung saya kupas pada saat food prep mingguan pertama kami semua disini suka sayur jadi kalau makan nggak ada sayur itu rasanya hambar setelah sayur kacangnya matang saya pakai panci yang sama untuk masak ayam kecapnya masih dengan bumbu bawang merah dan bawang putih iris terus langsung aja ini masukin ayamnya nih ayamnya sebenarnya saya belinya colongan ya jadi karena ceritanya itu di kulkas masih ada sisa sayuran yang masih bisa dimasak beberapa hari lagi tapi lauknya sudah habis jadi saya beli dadakan aja satu kilo ayam jadi kemarin ada saya beli dada dan juga beli paha setengah kilo masing-masing nah jadi karena masih ada sayur jadi saya nggak belanja mingguan full dulu seperti biasa di minggu kedua itu karena kalau saya tidak disiplin dalam membelanjakan uang belanja mingguan sekaligus pasti nanti akan acak-acakan kesananya ya jadi kebutuhannya tuh jadi ngacok gitu soalnya untuk saya ini keuangan rumah tangganya cocok banget menggunakan metode belanja mingguan jadi semuanya benar-benar terkontrol dari awal sampai akhir bulan faktanya adalah dulu sebelum belanja mingguan itu saya mau jajan aja itu mengorbankan uang ini uang itu gitu ya mak jadi istilahnya tambal-tambal apa namanya gali lubang tutup lubang gitu ya kok tambal-tambal sih nah setelah ada belanja mingguan ini jadi meskipun saya berhemat saya juga tetap bisa jajan bisa juga menyenangkan hati bagi yang sudah terbiasa dengan gaya hidup hedon ataupun boros mungkin menuju hidup sederhana itu sulit dan terasa kayak gak ada hidup gitu ya kayak hambar aja gitu ya tapi untuk yang sudah terbiasa hidup sederhana itu makin kesana makin kesini itu makin semangat untuk tetap menjalankan pola hidup sederhana karena enak aja gitu ya mak gak ada beban dan semua juga bisa dilakukan bayar ini bayar itu juga ada tapi tidak bikin kita nih jadi hemat berlebihan alias pelit ya kita berhemat itu bukan untuk pelit ya mak hemat itu adalah menyederhanakan hidup hidup seadanya hidup sebisanya dan hidup semampunya kita aja ayam kecapnya udah selesai tinggal mau saya taburin biji wijen supaya lebih cantik sampai sini dulu video saya kali ini terimakasih udah nonton dari awal sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat ya jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum bye bye mak